Pak Nahar, dalam sejarah Kementerian Pelindungan Anak, saya belum pernah melihat program pelindungan anak itu yang benar-benar reformasi gitu loh, yang menonjol, yang benar-benar memukau. Kenapa sih Pak? Program Kementerian Keldien itu kok kayaknya hampir nggak ada gitu loh kedengaran. Oh, ya jangan dilihat dari sisi Bang Hotman ya, tapi dari sisi tugas tentu kami misalnya tadi soal penyediaan layanan. Penyediaan layanan ini kan kita dengan daerah ketika misalnya proses penyedikan ini jalan, maka semua lembaga-lembaga layanan itu sudah bisa aktif di daerah. Maksudnya begitu ada kasus, kalian langsung aktif atau gimana? Oh ya otomatis itu, satu mekanisme di daerah, misalnya di TKP itu sudah aktif di situ. Jadi ketika misalnya polisi membutuhkan tempat penampungan sementara, rumah aman. Lalu kemudian ketika polisi membutuhkan misalnya pendampingan. Selama proses penyedikan, maka kebutuhan-kebutuhan itu tersedia di lapangan. Nah kalau seandainya ada kekurangan atau ketiadaan pendamping di satu tempat, maka kami nanti akan memfasilitasi, memberikan aktif. Yang kasus terakhir di Jakarta Timur, seorang ayah kandung menyetubuhi putrinya, bahkan dari bagian belakang akhirnya sudah kena penyakit kelamin. Ibunya datang ke saya, ibunya datang ke saya bukan minta bantuan hukum. Katanya nggak ada uang untuk mengobati. Gimana itu? Iya, nah ini kasus-kasus seperti ini. Itu bukan hanya misalnya soal kebutuhan pemulihan fisik. Karena misalnya ada persoalan di kesehatan. Ada juga misalnya dalam proses setentu, misalnya butuh pembuktian saintifik. Itu yang anak di Jakarta Timur, uangnya dari mana? Karena ibunya nangis-nangis datang ke Kopijoni. Sudah, kami sudah ketemu tentu dengan Polres Jakarta Timur. Butrinya sampai kena penyakit kelamin oleh ayah kandungnya? Hasilnya seperti itu. Dan ini... Oh, gimana? Mbak Prita kan dengan Ananda Seha, itu saya handle. Saya bawa ke dokter, ke dokter kandungan. Itu benar, katanya disitu buki juga dari lubang dubur gitu sama ayah kandungnya? Vagina. Hah? Dari vagina, bukan dari dibuang. Katanya dari belakang juga? Enggak, dari depan aja. Tidak dari belakang. Tapi apa? Sampai kena penyakit kelamin gitu? Kena sampai penyakit kelamin tidak, tetapi memang ada bakteri, ada virus yang kena dan sudah diobati. Yang bayar siapa? Saya. Secara pribadi. Oh, secara pribadi. Oh, good on you. Oke, jadi saran ibu gimana selanjutnya ini? Sekaligus penutup kita ini. Baik, kalau buat saya begini, harus dari pemerintah sih, bahwa harus berkembang baik dulu sebelum berkembang biak. Karena kalau tidak berkembang baik, punya anak, anak yang akan menjadi korban. Karena anak selalu yang menjadi yang posisi yang lemah. Dan harus betul-betul kita ingat, lebih baik preventif. Bahwa kalau kita semua tahu, orang tua adalah arsitek jiwa, pemahat jiwa, kita akan sangat-sangat berhati-hati dalam menentukan langkah kita untuk anak-anak. Karena ada konsekuensi jauh ke depan. Dan yang terakhir, pendidikan, Bang Houtman. Pendidikan itu akan sangat menentukan masa depan anak-anak kita. Pendidikan sangat menentukan. Oke, Ibu Devi gimana? Saran Ibu terakhir kerjakan terjadi lagi ini? Ya, saya hanya tinggal melengkapi apa yang disampaikan para beliau. Pertama, ketika sekarang terjadi peningkatan angka pelaporan, artinya apa yang dilakukan oleh negara untuk meyakinkan masyarakat bahwa yuk lapor itu satu hal yang perlu kita apresiasi. Daripada itu kemudian terus ada di balik pintu-pintu tertutup di rumah masing-masing. Yang kedua, alarm sosial kita harus kita nyalakan. Artinya, kalau kita melihat ada hal-hal yang sepertinya tidak beres, tidak salah kalau kemudian kita membantu keluarga-keluarga tersebut bukan dalam konteks gibahnya. Tapi kemudian kita melapor pada RT, polisi babin tadi dan sebagainya untuk kemudian mengendus dan mencoba mencegah potensi-potensi tadi terjadi. Ibu sebagai psikolog, Ibu Novita, apa himbawan ibu terhadap ibu-ibu di rumah? Karena katanya ancaman paling besar itu adalah justru dalam keluarga. Betul. Himbawan ibu terhadap, ibu sebagai psikolog apa? Bahwa tantangan di dalam hidup selalu ada. Stres di dalam hidup selalu ada. Tetapi tidak tolong, tidak membiarkan diri kita untuk masuk dan akhirnya menjadikan anak-anak menjadi korban. Tetap tegar, tetap belajar bagaimana menjadi orang tua setiap perbuatan, apapun yang kita lakukan terhadap anak, kita menjadi contoh, kita menjadi modeling bagi mereka. Dan itu akan menentukan masa depan mereka. Dan lakukan diet digital hati-hati dengan konsumsi konten yang kemudian menginspirasi kita untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya akan membuat kita berhubungan dengan hukum. Algoritme, karena kalau kita bicara tentang media sosial. Karena bicara pornografi ini kan bisnis yang sangat serius. Apa mungkin sekarang ini dicegah pengaruh media sosial? Sudah nggak mungkin kan. Negara di sini harus berhubungan. Dan peran bapak dan ibu juga menjadi luar biasa. Begitu. Ya. Sudah terlalu. Persoalannya bapak ibunya sendiri juga yang asik masuk dengan konten-konten tersebut. Karena kecanduan pornografi yang paling kecil di dalam luang konsulin saya sendiri sembilan tahun loh Bang. Hah? Sembilan tahun itu adik si pornografi. Sembilan tahun, maksud umur sembilan tahun. Umur sembilan tahun. Kecanduan pornografi. Yes. Kebayang, bagaimana otak yang akan hidupnya? Pengasuhan itu sekarang di outsource kepada digital tadi. Orang itu sudah tidak lagi ambil peran itu. Ini jadi orang tua utama sekarang medsos. Kita makin diskusi panjang, gue makin pusing.